Jelang penetapan plenol KPU Maluku Tengah, Polisi Perketat Keamanan Polisi Maluku Tengah jaga ketat kantor KPU Kabupaten Maluku Tengah, Rabu 13 Maret 2024 Pantauan Tribunal Menutkom di lokasi tampak polisi memasang kawat berduri menutup akses jalan menuju kantor KPU Maluku Tengah, Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Namai Loko, Tamasohi Sementara puluhan anggota polisi gabungan samata, intel, dan resets kriminal juga terpantau sudah siaga di lokasi Pasat Samapta Polres Malteng Ikturido Masihin mengatakan, sedikitnya ada 70 personil polisi diterjunkan ke kantor KPU Puluhan anggota tersebut kemudian sampai Rabu hari ini masih berjaga di lokasi penyelenggaraan Pemilu untuk memastikan proses penetapan plenol berjalan aman dan lancar Diketahui bahwa penjagaan intensif dilakukan lantaran selasa kemarin sempat terjadi ketegangan dengan adanya konsentrasi masa pendukung caleg tertentu dari daerah pemilihan atau dapil kejamatan Amakai Namun beruntung hal tersebut bisa diatasi pihak kepolisian dengan sigap sehingga tidak terjadi aksi anarkis hingga jatuhnya korban Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!